Siapa yang tidak kenal dengan hewan satu ini? Sebagai hewan dengan solidaritas tinggi Dan selalu menyempatkan diri untuk cepika-cepiki jika bertemu Dan kita tidak pernah menemukan semut berjalan sendirian Semut memiliki pengaruh yang besar dalam ekosistem di seluruh dunia Dan peran mereka beragam Sebagian orang akan menganggapnya hama Sebenarnya semut menguntungkan ekosistem Dengan membantu penyebaran benih Penyerbukan tanaman Serta meningkatkan kualitas tanah Semut juga dapat bermanfaat untuk bidang kedokteran Sebagai sumber potensial obat-obatan baru seperti antibiotik Salah satu semut yang paling menarik adalah semut peluru Dinamakan semut peluru karena memiliki sengatan yang kuat Seperti tertembak Semut peluru di daerah Nicaragua memiliki nama lain yaitu semut 24 jam Karena mulai dari awal gigitan Rasa sakit hebat akan bertahan selama 24 jam Namun uniknya Di dalam pedalaman hutan Amazon Para pemuda yang akan ikut ritual kedewasaan Harus memasukkan tangan ke dalam sarung tangan yang dipenuhi semut peluru Selama 10 sampai 20 menit Mereka akan mengerita kesakitan karena gigitan semut tanpa boleh berteriak Tangan pada bagian lengan akan lumpuh sementara karena toksin dari semut peluru Siapapun dalam keadaan ini akan merasakan sensasi terbakar sekujur tubuh selama 24 jam Da tubuh akan sangat lemas dan goyah Serasa kematian sudah di depan mata Di daerah Kalimantan Juga terdapat semut peluru namun dalam ukuran yang lebih kecil Dan masyarakat ketapang menyebutnya Sembada alias Semut Bada Sembada di daerah lain memanggilnya Salimbada Dengan nama latin Lasius Fuliginosu atau dalam bahasa Inggris disebut Jet Black An Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga Kelompok semut juga disebut superorganisme Karena koloni membentuk kesatuan dan mendasari terbentuknya channel ini Sembada sangat agresif menyerang bila merasa terganggu koloni maupun daerahnya Karena Sembada dapat memakan apa saja Bahkan mampu memangsa hewan yang lebih besar seperti ayam maupun itik dalam satu serangan hebat malam hari Namun demikian Sembada sangat jarang menampakkan diri Koloni ini akan menunjukkan diri dari dalam tanah jika secara insting mereka harus menyerang Mereka keluar sebagai pertanda terjadi kejadian alam seperti banjir Maupun terdapat bau busuk di sekitar masyarakat atau lingkungannya Koloni kejam ini memiliki kode etik Entah karena apa Sembada, tidak akan lepas dari permukaan tanah Misal merambat ke dalam rumah yang apa adanya Maka terdapat kearifan lokal dalam hal konstruksi rumah panggung di Kalimantan Dengan alasan menghindari banjir dan salah satunya koloni satu ini Maka ketika berkunjung ke hutan Jangan pernah membuang apapun dan meninggalkan apapun di hutan Karena Anda akan diserang oleh penunggu asli hutan tersebut Jadi ketika Anda selanjutnya melihat semut Sebelum Anda berpikir untuk membunuhnya Pikirkan betapa menarik mereka sebenarnya Terima kasih telah menonton!